Kalau untuk praktikumnya nanti Anda akan mengambil praktikum sistem mikroprosesor dan mikrocontroller Nah ini untuk tugas ya Tugasnya adalah merancang sistem Jadi nanti tidak ada UAS tulis UTS maupun UAS itu tidak tulis Tapi berupa Anda merancang atau membuat sesuatu Ya tentunya tahapan-tahapannya kalau Anda belajar serius dari awal saya yakin di belakang itu bisa Nah untuk tujuan pembelajarannya Anda diharapkan mampu memilih komponen pendukung mikroprosesor sesuai dengan perancangan Yang dua juga hampir sama tapi yang berbasis mikrocontroller Nah kenapa kok di sini memilih komponen? Jadi ceritanya mikroprosesor itu maupun mikrocontroller itu kalau diibaratkan sistem manusia ya Itu otaknya Memang pinter sih otak itu ya bisa mengolah segala sesuatu Namun otak tidak bisa menggerakkan sesuatu Jadi otak itu butuh tangan untuk mengerjakan perintah atau keinginan Termasuk otak itu juga tidak bisa merasakan sesuatu Misalkan begini Kalau di kulit kan bisa merasakan atau mensensing adanya panas, adanya dingin Nah otak itu tidak bisa Otak itu tahunya memproses Oh ini panas, ini dingin dan lain sebagainya Nah begitu pula di sistem mikroprosesor maupun mikrocontroller Butuh komponen-komponen lain ya misalkan untuk menggerakkan motor Butuh komponen-komponen yang berupa driver Kalau ingin mengetahui kondisi suatu obyek Maka dibutuhkan komponen yang berupa sensor Nah untuk poin 3-4 Setelah Anda memahami pemilihan komponen yang tepat Anda nanti diharapkan mampu merancang sistem Ya disini saya contohkan aja paling-paling gampang ya Misalkan membuat inkubator bayi Jadi membuat sebuah kotak Yang mana kotak itu bisa mengatur suhu stabil Jadi entah di luar kondisinya hujan, dingin, salju, dan lain sebagainya Diharapkan di dalam kotak itu suhunya selalu hangat Dengan suhu tertentu dan kelembapan tertentu Nah yang bisa mengatur seperti itu tentunya ada kotaknya Bisa prosesor atau mikrocontroller Jadi kita diharapkan nantinya bisa merancang Nah ada pun pokok bahasanya Nanti oh iya disini kita membahas dua hal ya Ada mikroprosesor, ada mikrocontroller Dulu ketika saya kuliah Dua mata kuliah ini terpisah Jadi ada mikroprosesor sendiri, ada mikrocontroller sendiri Kalau dulu mikrocontroller itu istilahnya adalah mikroprosesor lanjut Nah namun dalam perkembangan berikutnya Di kurikulum itu kedua mata kuliah ini digabung Tapi waktunya tidak ditambah Jadi sehingga dalam sepertiga perkuliah nanti Kita akan membahas mikroprosesor dulu Sebagai pengenalan atau kita membicarakan tentang Sejarah awalnya terus perkembangannya sekarang Nah nanti dua per tiga materi berikutnya Yang kita membahas mikrocontroller Sampai kita bisa merancang sebuah sistem Nah apakah mikroprosesor sekarang tidak berkembang Pak Jangan salah ya Mikroprosesor pun sekarang juga sangat berkembang Namun untuk pembahasan disini Nanti yang akan mendapatkan porsi banyak adalah mikrocontroller Karena terutama dengan kondisi yang sekarang Nanti kan Anda akan diminta untuk beli mikrocontroller Untuk bahan pembelajaran Sampai untuk mengerjakan tugas akhir Jangan khawatir tidak terlalu mahal Komponannya cukup terjangkau untuk kalangan mahasiswa Nah untuk mikroprosesor sebenarnya ada Cuma kalau ini nanti saya tugaskan Nanti memberatkan ya Kondisinya memberatkan Karena untuk sistem yang mikroprosesor ini Untuk yang paling murah sih Kalau tidak salah sekitar 700an Jadi saya tidak mau memberatkan mahasiswa Jadi nanti kita akan membahas tentang Lebih banyak untuk porsinya Terutama untuk praktek kita menggunakan mikrocontroller Ada pun kalau adik-adik nantinya ingin memperdalam Bisa belajar sendiri Karena tutorial di internal juga banyak Atau Anda masuk ke komunitas Misalkan nanti di workshop Atau di UKM-UKM di kampus Yang menyelenggarakan kegiatan yang membahas tentang mikroprosesor Terus untuk pokok bahasanya Kita membahas pengantar Terus organisasi sistem mikroprosesor Piranti sistem Antarmuka memori dan I.O Terus untuk separuh berikutnya ini Setelah interupsi Kita masuk ke Oh sorry, sorry Yang tadi masih secara umum Nah ini yang sekalian dengan pertemuan ya Jadi pertemuan Kita membahas tentang pendahuluan Sejarah Dan blok mikroprosesor Terus pertemuan kedua Kita nanti membahas tentang hardware sistem mikroprosesor dan memori Terus sistem mikroprosesor Program assembly Sintag dan simulator Jadi untuk mikroprosesor nanti kita membahasnya Menggunakan simulator Supaya kita bisa memahami Cara kerja dari mikroprosesor Nanti mulai dari pertemuan lima Kita langsung masuk ke Hardware mikrocontroller Mulai dari arsitektur Fungsi Port Analog input Satu daya dan lain sebagainya Kita menggunakan Nah disini nanti Saya berharap Mahasiswa Mulai Sudah punya Arduino Jadi kita nanti menggunakan Bot Arduino Jadi tidak Tidak harus menunggu Pertemuan lima ya Kalau memang Apa Adik-adik sudah ada rezeki Bisa nanti Mulai beli Atau mungkin nanti Setidaknya mungkin Sebelum Pertemuan lima Nanti sudah kita Instruksikan untuk membeli Apa saja yang perlu dibeli Kalau Kelasnya offline Dulu Mahasiswa saya minta Belinya secara Barengan Karena biasanya akan Mendapatkan Quarting Tapi ini Karena tidak memungkinkan Nanti ada adik Bisa beli sendiri-sendiri Terus di pertemuan enam Kita akan Mengenalkan Tentang hardware dan software Dan juga Menggunakan Software simulasi Jadi sebelum kita Praktek Ada baiknya Sistem yang akan kita Uji itu Disimulasikan dulu Setidaknya Yang pertama Mengurangi resiko Kerusakan Misalkan kita Misalkan kita masih Awam Atau masih Nyubi Biasanya Ada Kesalan-kesalan yang terjadi Misalkan terbalik Catu dayanya Atau Tidak nyambung Itu Biasanya Beresiko Peralatnya rusak Ada baiknya Disimulasikan dulu Ketika Disimulasi itu Sistemnya Sudah berjalan Baru kita Implementasikan Secara hardware Nanti di pertemuan tujuh Ada UTS Kalau UTS ini Nanti masih Tulis ya Karena Ada persyaratan Bahwa memang harus ada Ujian tulis Tapi ini Di Materi P1 Sampai P5 Tentang Mapping Nah Di pertemuan 8 Itu nanti Kita Langsung Praktek Membuat program Sederhana Berbasis Arduino Ada Program Blink Atau lampu Klap Terus Kirim data Secara serial Tekan tombol Terus Ditampilkan DLCD Dan lain sebagainya Nanti tugasnya Itu dikirim ke Youtube Nah yang Dikirimkan ke Dosen Itu adalah Link Youtube nya Terus di pertemuan 9 Kalau yang Pertemuan 8 Tadi Program dasar Kita mulai Menggunakan sensor Di pertemuan 9 Sensor nya Bisa berupa Potensio Sensor suhu LDR NTC Dan lain sebagainya Nah di pertemuan 10 Ini Membuat program Yang mana Disitu Menggunakan Output LED Relay LCD PWM Dan lain sebagainya Nah Dari pertemuan P8 P9 Dan P10 Ini Nanti Mahasiswa sudah Bisa dinilai Cukup Cakap Atau belum Nah Biasanya Tiga pertemuan Ini Anda sudah Bisa kok Anda sudah Bisa membuat Suatu Aplikasi Selana Nah Mulai di Pertemuan 10 ini Nanti Mahasiswa Diminta Untuk mulai Menyiapkan judul Kira-kira Akan membuat Project apa Misalkan Sebagai contoh Membuat Penetas telur Apakah sudah Cukup Bekalnya Sudah Jadi Untuk Membuat Penetas telur Hanya dibutuhkan Satu sensor Suhu Dan kelembapan Sudah kita Pelajari Di Pertemuan 9 Terus Untuk Penghangatnya Bukan Pemanas Penghangat Itu Menggunakan Lampu Lampu Bisa Menyala Itu Butuh Driver Di Pertemuan 10 Diajarkan Tentang Driver Menggunakan Transistor Dan Relay Terus Sistemnya Untuk Mengatur Suhu Untuk On-off Lampu Itu Tinggal Kita Buat Programnya Nanti Disini Mahasiswa Sudah Mulai Membuat Usulan Tapi Usulan Ini Belum Langsung ACC Jadi Masih Dikumpulkan Dulu Terus Dipresentasikan Nanti Kita Adakan Tanya Jawab Apakah Bayak Yang Anda Buat Itu Kira-kira Selesai Enggak Dalam Waktu Lima Minggu Karena P10 Mengajukan Judul Jadi Mulai Kerjakan Di Pertemuan Sebelas Sampai Lima Belas Terus Kita Sambil Jalan Di Pertemuan Sebelas Kita Belajar Membuat Program Arduino Dengan Menggunakan Sensor Digital Kalau Sebelumnya Tadi Masih Analog Terus Yang Di Sebelumnya Sensor Digital Jadi Kalau Menggunakan Sensor Digital Itu Sebenarnya Sudah Sangat Dimanjakan Jadi Keluaran Dari Sensor Itu Sudah Berupa Data Kalau Yang Analog Itu Kita Masih Mengolah Nah Di Pertemuan 12 Dan Seterusnya Ini Nanti Gantian Anda Yang Presentasi Presentasi Progresnya Nah Disini Nanti Yang Anda Bisa Memanfaatkan Misalkan Ada Kesulitan Pak Ini Kenapa Kok Misalkan Sensor Saya Sudah Saya Pasang Sesuai Tutorial Tapi Mengapa Datanya Tidak Keluar Anda Bisa Tanyakan Atau Misalkan Pak Ini Datanya Keluar Tapi Kenapa Kok Lompat Datanya Kok Acak Nah Nanti Anda Bisa Tanyakan Kita Sharing Saring Sharing Di Forum Sehingga Nanti Kalau Ada Mahasiswa Lain Yang Memiliki Masalah Yang Sama Maka Akan Terjawab Nanti Di Pertemuan 14 Itu Anda Diminta Untuk Mengirimkan Laporan PPT Dan Video Tugas Besar Jadi Mulai Dijicil Nah Pertemuan 15 Nanti Presentasi Jadi Mulai Apa 11 12 13 14 Itu Paralel Sambil Ngerjakan Alatnya Sambil Membuat Laporan Diharapkan Nanti Di Pertemuan 15 Itu Anda Sudah Presentasi Tentu Presentasinya Ini Pasti Presentasi Awal Terus Terakhir Presentasi Dan Pengumpulan Laporan OS Ini Untuk RPS Jadi Mulai Dari Awal Ini Anda Sudah Mulai Ancang Ancang Aja Bahwa Nanti Di Akhir Itu Tugas Besarnya Seperti Ini Oke Ini Bocoran Kalau Di Kuliah Lain Kan Tidak Ada Namanya Bocoran Soal OS Kalau Di Sini Saya Buka Malah Di Awal Jadi Supaya Anda Di Akhir Nanti Benar-benar Memaksimalkan Untuk Mendapatkan Nilai A Enak Diberitahu Dulu Soal Was Nah Ini Boleh Anda Screenshot Kalau Mau Dari Sisi Anda Untuk Tugas Besarnya Anda Diminta Untuk Membuat Projek Atau Sebuah Sistem Ketentuannya Adalah Menggunakan Minimal Ini Minimal Satu Arduino Sebagai Mikro Kontrollernya Terus Dua Buah Sensor Ada Baiknya Menggunakan Sensor Analog Tapi Digital Pun Boleh Bila Sensor Analog Tidak Ada Terus Aktuator Aktuator Ini Bisa Relay Bisa Lampu Bisa Motor Dan Sebagainya Sistem Ini Nanti Akan Melakukan Sesuatu Misalkan Membaca Sensor Suhu Atau Membaca Sensor Gerak Dan Sebagainya Datanya Ini Dikirim Ke PC Melalui Kabel Atau Serial Print Atau Anda Juga Boleh Misalkan Agak Ini Standar Dasar Saya Menentukan Standar Dasarnya Kalau Anda Ingin Lebih Bagus Anda Boleh Kirim Ke HP Atau Ke Server Dan Sebagainya Tentunya Nilainya Berbeda Dengan Yang Standar Atau Misalkan Menggunakan Lima Buah Sensor Boleh Jadi Tidak 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 Dibatasi Kalau Ke Atasnya Tapi Kalau Standar Bawahnya Seperti Ini Nah Yang Pertama Membuat Projeknya Nanti Anda Videokan Terus Dikirim Ke Link Youtube Masing-masing Selain Itu Anda Juga Diminta Untuk Membuat Laporan Polanya Ini Nanti Berubah Seperti Laporan Laporan Apa Istilahnya Praktikum Atau Seperti Skripsi Tapi Tidak Terlalu Dalam Isinya Berupa Pendahuluan Itu Prinsip Kerja Yang Diajukan Jadi Sesuai Judul Yang Anda Ajukan Di Awal Terus Layout Rangkaian Gambar Gambar Skematiknya Gambar Diagram Blok Itu Diterangkan Di sini Terus Design Program Design Program Tentunya Diawali Dengan Flowchart Diagram Atau Diagram Lain Dan Diberikan Penjelasan Terus Juga Disampaikan Tentang Hasil Pengujiannya Pengujian Sensornya Atau Pengujian Keseluruhan Terus Yang Terakhir Link Demo Atau Video Misalkan Anda Kirim ke Link Youtube Atau Misalkan Terlalu Besar Juga Boleh Anda Menggunakan Google Drive Namun Kalau Google Drive Hanya Hanya Dosen Yang Bisa Melihat Teman Anda Tidak Bisa Terus Ini Untuk Penilaian Juga Saya Tentukan Di Awal Supaya Anda Lebih Siap Siap Di Dalam Program Itu Harus Terdapat Beberapa Fungsi Misalkan Aritmatik Perhitung Hitungan Terus Ada Interrupt Terus Ada Pengolahan Data Analog Dari Sensor Nah Ini Yang Saya Sebut Tadi Ada Baiknya Ketika Anda Memilih Sensor Pilih Yang Analog Supaya Anda Mendapatkan Penilaian Yang Maksimal Karena Kalau Menggunakan Digital Itu Anda Tidak Melakukan Apa- Apa Jadi Tinggal Colok Terus Ambil Data Selesai Tapi Kalau Analog Anda Harus Merancang Dulu Rangkaian Pengondisi Sinyal Analog Nah Makanya Disini Nanti Nilainya Beda Dengan Yang Menggunakan Sensor Digital Terus Di dalam Program Juga Juga Harus Dicantumkan Logika Program Pengumpulannya Pengumpulannya Yang Pertama Untuk Hardware Kita Boto Micro Controller Pakai Arduino Arduino Ini Merk Dagang Untuk Pilihannya Anda Boleh pakai Yang Uno Uno Ini Yang Paling Standar Kalau Tidak Soh Harganya Sekitar Rampuluan Tapi Ada Juga Kalau Anda Beruntung Bisa Lebih Murah Di Beberapa Toko Online Uno Ini Yang Paling Standar Dimana Ini Produk Pertama Mereka Dan Compatible Dengan Berbagai Macam Shield Shield Itu Bertambahan Atau Menggunakan Arduino Nano Ini Arduino Yang Ringkas Ini Sekitar 35.000 Boleh Kecil Namun Terbatas Di Jumlah Pin Dan Kalau Menggunakan Shield Shield Yang Bawaan Atau Yang Biasa Dipakai Di Arduino Ini Mengalami Kesulitan Jadi Dia Potong Project Board Tapi Kalau Untuk Membuat Project Enak Pake Nano Terserah Atau Menggunakan Arduino Mega Ini Dari Segi Pin Lebih Banyak Ada 54 Titik Input Output Terus Juga Dia Compatible Dengan Shield Kalau Saya Lebih Senang Menggunakan Mega Karena Pin Lebih Banyak Jumlah Memori Lebih Banyak Tapi Kalau Untuk Belajar Awal Nano Sudah Oke Atau Uno Kalau Anda Apa Budgetnya Pas-pasan Anda Pilih Uno Aja Tapi Kalau Misalkan Anda Ada Lebih Boleh Pake Mega Karena Hampir Separuh Harganya Ada Harga Ada Fasilitas Di Indomega Yang Jelas Fasilitasnya Lebih Banyak Saya Kalau Membuat Project Saya Selalu Menggunakan Mega Karena Kalau Programnya Itu Di Upgrade Masih Aman Masih Tenang Kalau Uno Atau Nano Ini Kecil Setar 3-2 Kilo Baik Kalau Programnya Komplek Biasanya Kehabisan Memori Kehabisan Ruang Untuk Program Atau Anda Juga Bisa Menggunakan Micro Controller Yang Sudah Dilengkapi Dengan IOT Atau Perangkat Pemancar Radionya Ada Menggunakan ESP ESP12 ESP8266 Atau ESP32 Itu Yang Pertama Jadi Kita Butuh Arduino Terus Yang Kedua Untuk Prototyping Untuk Uji Coba Kita Menggunakan Project Board Project Board Terus Kita Membutuhkan Kabel Jumper Arduino Terus Untuk Komponen Komponen Yang Lain Untuk Input Bisa Menggunakan Push Button Running Led Buzzer Untuk Display Kita Bisa Menggunakan Display LED Untuk Demo Misalkan Lampu Lalu Lintas Merah Kuning Hijau Kita Butuhkan LED Terus Untuk Menampilkan Tulisan Kita Membutuhkan LCD 16x2 Untuk Sensor Kita Bisa Menggunakan Potensio LM35 LDR NTC DHT 11 DS 18 S02 Ini Campur Ada yang Analog Ada yang Digital Untuk Output Kita Bisa Menggunakan LED Relay Motor DC Travers Ransistor Dan Travers IC L 293 Apakah Harus Beli Semua Pak Sebenarnya Tidak Juga Kalau Misalkan Anda Mau Paket Hemat Anda Beli Atau Anda Pilih Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Namun Bila Anda Punya Budget Lebih Boleh Anda Beli Lengkap Sebenarnya Ini Juga Masih Banyak Pilihan Ini Yang Saya Cantam Hanya Yang Sering Dipakai Dan Harganya Terjangkau Kalau Mau Lebih Advan Misalkan LCD-nya Pakai Yang Grafik Pakai LCD-nya Ini HP Ada Itu Ada Yang Jual Saya Juga Biasanya Kalau Foto Display Yang Agak Unik Saya Pakai Yang Grafik Tapi Kalau Orang Standar Pakai LCD 16x2 Cukup Nampilkan Tulisan Selesai Itu Di Atau Mulai Sekarang Nabung Dululah Sehingga Nanti Ketika Sudah Mau Waktunya Ini Baru Beli Coba Gak Apa Oke Ini Daftar Komponen Yang Nanti Dipakai Untuk Pembelajaran Sampai Tugas Seakhir Untuk Daftar Pustaka Ini Ada Beberapa Buku Namun Kalau Yang Di Arduinonya Saya Rasal Di Internet Dan Di Youtube Itu Lebih Banyak Daripada Dari Daftar Pustaka Oke Itu Tadi Seputar Pembelajaran Kita Langsung Aja Ke Materi Semoga Di Pertemuan Awal Ini Nanti Setidaknya Ada Yang Bisa Kita Pelajari Di Rumah Oke Kita Di Kehidupan Sehari-hari Saya Yakin Sudah Danya Asing Lagi Dengan Komputer Ya Baik Itu Yang Bentuknya PC Desktop Seperti Ini Seperti Yang Mas Pakai Diskette Pakai CD Rom CPU Dan Layar Terpisah Termasuk Dari Keyboard Terpisah Atau Yang Bentuknya Laptop Yang Compact Bisa Kita Bawa Kemana-mana Maupun Komputer Yang Lain Seperti HP Itu Sebenarnya Maksudnya Dalam Masuk Kelas Mikro Prosesor Tidak Lagi Mikro Controller Masuk Prosesor Jadi Kita Apalagi Dari Instan Teknologi Seperti Kita Hal Seperti Ini Pasti Kita Jumpai Tan Di Depan Sehari Asli Mikro Prosesor Itu Letaknya Di Dalam CPU Ini Komputer Atau Mikro Prosesor Itu Tidak Bisa Berdiri Sendiri Jadi Dia Tidak Bisa Nyetak Data Atau Dokumen Secara Langsung Tidak Bisa Dia Butuh Perangkat Lain Untuk Mencetak Misalkan Ini Adalah Komputer Termasuk Kalau Mau Memindah Data Ini Juga Masih Butuh Perantara Yang Berupa USB Flash Termasuk Untuk Mengontrol Atau Memilih Sesuatu Untuk Pengolahan Pengolahan Kita Pasti Butuh Mouse Terus Ada Modem Dan lain Sebagainya Sama Di laptop Pun Hal Yang Sama Seperti Kita Bahas Dulu Kita Menggunakan PC Karena Ini Lebih Lengkap Untuk Penjelasan Input Saya Yakin Anda Pernah Menggunakan Komputer Seperti Ini Entah Anda Sudah Langsung Menggunakan Laptop Tapi Saya Rasa Anda Masih Menjumpai Komputer Seperti Ini Entah Di Sekolah Atau Di Rumah Anda Masih Punya Komputer Lama Seperti Nah Ini Bagian Belakang Dari Komputer Di Sini Ada Beberapa Bagian Di Bagian Sini Ini Ada Namanya Input Output Misalkan Yang Kita Mal Dari Sebelah Kanan Ini Port Untuk Audio Ada Untuk Nek Ada Untuk Yang Speaker Kalau Yang Paling Kiri Sendiri Nomor Satu Dan Nomor Dua Ini Digunakan Untuk Mouse Dan Keyboard Terus Disini Ada Input Output Input Nya Misalkan Yang Ini Nomor Enam Ini Untuk Serial Dulu Salah Satu Komponen Yang Biasanya Ditanjapan Kesini Adalah Mouse Sama Modem Itu Dulu Terus Di sebelah Kanan Bagian Bawanya Ada Empat Buah Port USB Atasnya Ini Untuk Jaringan Land Local Area Network Terus Untuk Yang Lain Disini Ada PGA Cut Dan Sebagainya Jadi Komputer Itu Ketika Bekerja Dia Membutuhkan Peranti Peranti Tambahan Kalau Disini Ada Bagian Yang Sebagai Input Ada Bagian Sebagai Output Ini Sebagai Motivasi Adik Kalau Kita Menguasai Mikro Processor Maupun Mikro Controller Kita Akan Bisa Membuat Berbagai Karya Misalkan Ini Membuat Sebuah Mobil Remote Kita Bisa Memanfaatkan Stick PS Terus Kita Program Sedangkan Di Robotnya Ini Juga Kita Beri Program Dan Penerima Kalau Anda Masuk Komunitas Robot Nanti Akan Belajar Ya Salah Satunya Membuat Robot Remote Maupun Land Land Tracer Ini Contoh Lain Kita Juga Bisa Membuat Robot Untuk Bermain Ya Sebut aja Ini Catur Sebut aja Catur Tapi Yang Unik Disini Adalah Untuk Menggerakkannya Ini Tidak Menggunakan Tangan Tapi Menggunakan Kekuatan Pikiran Wah Ini Apa Seperti Yang Di Film Superhero Pak Ya Kalau Yang Superhero Itu Fiksi Nah Kalau Yang Disini Ini Tata Kita Bisa Mengendalikan Sesuatu Dengan Menggunakan Gelombang Otak Nah Ternyata Setelah Diterliti Lebih Lanjut Otak Kita Itu Ternyata Memiliki Sinyal Sinyal Yang Bisa Ditangkap Dan Bisa Disalurkan Untuk Menggerakkan Sesuatu Jadi Sebenarnya Tubuh Kita Ini Kalau Boleh Justur Ini Semi Semi Elektronika Sebagai Contoh Jantung Jantung Itu Ternyata Untuk Memompah Darah Itu Ada Proses Kejutan Atau Ada Proses Relaksasi Dan Kontraksi Untuk Memompah Maupun Menyedot Itu Ternyata Diaktifkan Menggunakan Sinyal Listrik Yang Cukup Kecil Itu Kita Menghasilkan Sosatnya Dari Sinyal Listrik Sinyal Itu Ditangkap Kalau Di Jantung Sinyalnya Nanti Akan Dimanfaatkan Untuk Bisa Ditampilkan Di Layar Sehingga Dokter Bisa Melihat Ini Kondisi Apa Otak Pun Juga Sama Ternyata Juga Bisa Menghasilkan Sinyal Sinyal Listrik Dan Ketika Itu Ditangkap Dan Diolah Bisa Untuk Menggerakkan Robot Robot Dan Itu Juga Basic Dari Mikro Processor Maupun Mikro Kontrol Terus Nanti Aplikasinya Dimana Pak Ini Salah Satunya Gelombang Otak Diolah Oleh Komputer Terus Digunakan Untuk Menggerakkan Kursi Jadi Penyandang Disabilitas Itu Bisa Mobilisasi Atau Bisa Jalan Jalan Tanpa Harus Merepotkan Pengasuhnya Untuk Orang Lain Cukup Kursi Rodanya Dimodifikasi Diberi Kontrol Dan Disambungkan Ke Kepala Pasien Sehingga Bisa Menggerakkan Kursi Roda Ini Kalau Yang Sebelah Kanan Itu Juga Aplikasi Yang Lain Misalkan Untuk Menggerakkan Lengan Robot Dan Yang Lain Sebagainya Termasuk Satu Lagi Yang Dulu Kita Menganggapnya Itu Sebuah Kayal Tapi Ternyata Sekarang Juga Bisa Jadi Kenyataan Kalau Ada Orang Yang Di Amputasi Tangannya Kalau Dulu Sudah Selesai Di Amputasi Sudah Dia Tidak Bisa Melakukan Apa-apa Terus Sekarang Ternyata Itu Bisa Diberi Lengan Bionik Bisa Diberi Lengan Robot Yang Mana Untuk Menggerakkannya Misalkan Menggenggam Atau Membuat Gerakan Jempol Itu Bisa Menggunakan Lengan Robot Dan Kendalinya Itu Menggunakan Sinyal Listrik Yang Dikirim Ke Otot Tangan Sehingga Bisa Menggerakkan Lengan Bionik Ini Contoh Lain Misalkan Penyandang Disabilitas Pengen Melakukan Sesuatu Itu Cukup Dia Menggunakan Gelombang Otaknya Terus Di Hubungan Ke Robot Lain Robot Titi Yang Diberintah Untuk Melakukan Sesuatu Dan Ini Sudah Sudah Ada Kalau Ini Seperti Yang Saya Ceritakan Di Awal Tadi Ini Untuk Mendeteksi Kondisi Jantung Denyuk Jantung Dan Lain Sebagainya Ini Cerita Aja Adik Dulu Saya Bisa Cerita Dulu Karena Yang Kemarin Kita Masih Online Ketika Perkulian Itu Offline Ketika Sebelum Negara Api Menyerang Itu Di Akhir Perkulian Mahasiswa Diminta Untuk Membuat Sebuah Projek Yang Bermanfaat Di Kampus Ini Saya Pagai Contoh Saya Kan Pengelola Lab Lab Dispro Desain Dan Prototype Nah Mahasiswa Saya Minta Pertama Ini Misalkan Membuat Alat Untuk Membuka Dan Menutup Pintu Lab Ser Otomatis Ini Membuat Dari Nol Kita Beli Motornya Terus Pasang Tali Pasang Komponen Ditembok Dan Sebagainya Yang Kanan Bawah Ini Mikro Kontrolnya Dintakan Disini Lalu Mengendalikan Motor Dan Bunci Ini Demonya Dulu Mahasiswa Saya minta Untuk Membuat Video Demo Juga Ini Supanya Dia Depan Pintu Terus Dibukakan Nah Ketika Orangnya Sudah Masuk Maka Pintu Akan Menutup Kembali Ini Tugas Besar Dulu Dikerjakan Secara Berkelompok Ini Kekal Sanda Paling Sekarang Sudah Nikah Ketika Dia Mau Keluar Juga Sama Jadi Di Atas Pintu Ini Di Depan Dan Belakang Kita Letakkan Sebuah Sensor Sensor Yang Bisa Mendeteksi Keberadaan Manusia Terus Menggerakkan Contoh Tugas Akhir Yang Dikerjakan Oleh Mahasiswa Terus Yang Kedua Ini Kelompok Lain Membuat Kontrol Otomatis AC Jadi Ketika Yang Masuk Ruang Hanya Satu AC Jangan Sampai Level Paling Bawah Misalkan 16 C Sebuah Pemborosan Nah Project Yang Dibuat Oleh Kelas Anda Ini Cara Kerjanya Adalah Menghitung Jumlah Orang Jadi Di Depan Pintu Display Ini Dipasang Dua Buah Sensor Ada Yang Bagian Receiver Penerima Maupun Transmitter Transmitter Ini Mengirim Cahaya Kita Menggunakan Lampu Laser Yang Seperti Bulban Yang Kecil Itu Sebagai Sensor Jadi Kalau Ada Orang Yang Melewati Dua Cahaya Buat Bapak Cahaya Ini Maka Akan Menghitung Berapa Jumlah Orang Yang Masuk Ke Ruangan Lab Ini Nah Ketika Yang Masuk Itu Kelipatan Lima Maka Alat Itu Akan Memerintah Remote Jadi Ini Mahasiswa Kesulitan Untuk Membuat Remote Dari Mikro Jadi Masih Kesulitan Sehingga Oke Kita Modif Aja Remote Yang Ada Itu Kita Gantikan Tombolnya Dengan Menggunakan Relay Relay Itu Yang Dihubungkan Dengan Mikro Controller Jadi Setiap Kali Ada Lima Orang Yang Masuk Maka Tombol Untuk Mengurangi Suhu Itu Diaktifkan Nah Kalau Sepuluh Berarti Menurunkan Dua Derajat Nah Ketika Satu Persatu Itu Keluar Sama Juga Setiap Kelipatan Lima Maka Suhunya Dinaikkan Satu Derajat Nah Ketika Tidak Ada Orang Sama Sekali Baru Hasilnya Dimatikan Pernah Dibuat Oleh Keras Anda Ini Demonya Resini Alat Yang Tadi Ada Apa Ini Ada Remote Di sini Dihitung Sumlah Orang Yang Masuk Sudah Ada Dua Terus Masuk Lagi Nah Ini Juga Ada Yang Unik Untuk Desain Sensornya Itu Bisa Membedakan Apakah Orang Ini Masuk Atau Keluar Jadi Dua Pasang Sensor Tadi Itu Itu Juga Ada Algoritma Untuk Menghitung Dan Mendeteksi Orangnya Masuk Atau Keluar Ini Contoh Pukas Akhir Contoh Yang Lain Di Lab Itu Ada Beberapa Lemari Dan Ada Lemari Yang Tidak Boleh Dibuka Oleh Mahasiswa Artinya Biasanya Isinya Dokumen Dokumen Penting Misalkan Nilai Praktikum Atau Lembar Kerja Mahasiswa Terus Ada Juga Yang Boleh Dibuka Untuk Public Semua Boleh Membuka Misalkan Alat Bantu Yang Tidak Terlalu Mahal Kalau Alat Ukur Tetap Dipegang Oleh Laboran Berangkat Dari Ide Itu Mahasiswa Membuat Kunci Elektronik Kunci Elektronik Yang Menarik Disini Adalah Untuk Kuncinya Itu Menggunakan RFID Pakai EKTP Jadi EKTP Didaftarkan Dulu Terus Nanti Ketika Mau Dibunakan Ditempelkan Dulu Kesini Maka Akan Ditampilkan Haksesnya Apakah Dia Sebagai Pengguna Biasa User Atau Pengelola Lab Tentunya Mewenangnya Juga Beda Kalau Yang Pemunin Biasa Hanya Bisa Untuk Praktikum Kalau Mau Ambil Barang Akan Diambilkan Oleh Laboran Tapi Kalau Pengelola Maupun Asleb Dia Diberi Mewenang Lebih Bisa Membuka Semua Lemah Ini Alatnya Saya Dimukur Ini Ada Videonya Kebetulan Waktu itu Kita Menggunakan EKTP Ditempelkan Disini Baru Nanti Memencet Lemari Mana Yang Akan Dibuka Nah Ini EKTP Sebenarnya Kita Emang Sekali EKTP Kita Itu Canggih Adik-adik Bisa Untuk Menyimpan Data Kita Dan Sebagainya Tapi Dalam Penggunaan Di Sektor Publik Misalkan Kita Ke Kantor Pemerintah Yang Disitu Atau Mungkin Mau Ngurus SIM Atau Kalau Dulu Beli Beli Tiket Kereta Api Itu Masih Menulis Manual Atau Disuruh Fotokopi Padahal Sebenarnya Itu Tinggal Kita Tempelkan Sudah Keluar Data Kita Ini Uniknya Di Negara Kita Fitur Canggih Tidak Dipakai Masih Pakai Cara-cara Lama Setelah Dideteksi Dan Dikenali Sebagai Anggota Lab Maka Silahkan Dipencet Tombol Lemari Mana Yang Akan Dibuka Ini Bukan Dibuka Nah Sekedar Cerita Unik Yang Lainnya Biasanya Di Hari Hari Terakhir Itu Anak Anak Ngerjakan Dilep Sampai Malam Sampai Malam Kalau Zaman Dulu Saya Belum Nikah Bahkan Saya Temen Kalau Mereka Mau Sampai Pagi Tidur Dilep Bagi Orang Teknik Biasa Belum Merasakan Sensasinya Semoga Nanti Corona Segera Berlalu Sehingga Kita Bisa Mengekspresikan Diri Kita Bisa Membuat Alat Bisa Praktikum Bareng Seperti Ini Jadi Akan Menyenangkan Oke Lanjut Lagi Ini Ada Videonya Tapi Saya Lewati Aje Yang Lainnya Ada Membuat Running Text Membuat Tulisan Berjalan Nah Kalau Yang Judul-judul Yang Terakhir Itu Saya Minta Mereka Berbasis IOT Jadi Judul-judul Project Yang Dibuat Itu Diharapkan Bisa Online Bisa Dipantau Lewat HP Atau Menggunakan Komputer Desktop Komputer Sehingga Nanti Diharapkan Mahasiswa Bisa Ketika Terjun Di Masyarakat Itu Juga Bisa Mengaplikasikan Atau Setidaknya Tidak Ketinggalan Dengan Negara-negara Yang Lain Di Dalam Penguasaan Teknologi IOT Karena Saat Ini Hampir Setiap Sisi Kehidupan Kita Itu Terdapat Perangkat-perangkat Digital Mulai Dari Kita Belanja Kalau Dulu Belanja Harus Kemal Sekarang Malnya Bisa Kita Ketahui Isinya Berapa Stoknya Tinggal Berapa Harganya Berapa Sebagai Contoh Aplikasinya Di Marketplace Ya Misalkan Bukalapak Atau Tokopedia Lazada Dan lain Sebagainya Kita Tahu Isinya Toko Itu Berapa Bahkan Kita Juga Bisa Memilih Mau Beli Di Toko Mana Yang Paling Murah Jadi Sekarang Sudah Sampai Di Level Itu Terus Juga Untuk Perangkat Di Dalam Otomasi Di rumah Tangga Misalkan CCTV Terus Perangkat Perangkat Bahkan Untuk Rice Cooker Pun Sekarang Sudah Digital Kita Tinggal Pilih Menu Aja Nasinya Ini Mau Jadi Nasi Goreng Atau Jadi Bubur Itu Kita Bisa Memilih Di Bidang Apa Kalau Dulu Pengiriman Surat Sudah Masuk Menggunakan Email Bahkan Sekarang Email Lebih Banyak Ditinggalkan Karena Perangkat Lain Seperti Aplikasian Seperti WA Telegram Dan Lain Sebagainya Sudah Cukup Familiar Atau Untuk Perangkat Entertainment Film Karaoke Main Game Dan Lain Sebagainya Itu Semua Sudah Di Dalam Genggaman Jadi Kalau Di Hari Ini Kita Masih Belajar Merakit Membuat Radio Wah Sudah Ketinggalan Sudah Tidak Jamannya Lagi Termasuk Kalau Kita Menguasai IOT Ini Tentunya Akan Banyak Peluang Kerja Yang Bisa Kita Raih Karena IOT Bisa Masuk Ke Transportasi Seperti Tesla Atau Kalaupun Bukan Mobil Listrik Atau Kendaraan Listrik Perangkat Penunjang Sebagai Contoh Untuk Di bidang Kereta Api Misalkan Kalau Dulu Kita Masih Mengendalkan Telepon Teleponan Antar Stasiun Sekarang Kan Sudah Ada GPS Membuat Talang Pintu Otomatis Sudah Tidak Lagi Berdasarkan Ini Sudah Sampai Sini Tolong Dibuka Sudah Tidak Pakai Gitu Dideteksi Aja Posisi Dimana Misalkan 5 Menit 3 Menit Sebelum Kereta Itu Melewati Perlintasan Maka Palangnya Diaktifkan Atau Misalkan Di Gedung Ini Gedung Ini Juga Banyak Aplikasinya Ada Smart Building Jadi Gedung Yang Seolah-olah Ada Artificial Intelligen Jadi Kalau Misalkan Malam Hari Tidak Ada Orang Atau Mungkin Tidak Ada Aktifitas Di kantor Di ruangan Masing-masing Maka Ya Hanya Lampu Selasar Aja Yang Dinyalakan Misalkan Kalau Di jam Kerja Baru Semuanya Dinyalakan Atau Di bidang Transportasi Atau Pengiriman Barang Kita Bisa Melacak Barang Kita Sekarang Sudah Ada Dimana Itu Aplikasinya Sudah Bisa Bahkan Kedepan Ini Sepertinya Sekarang Mungkin Masih Konsep Dan Baru Beberapa Pilot Project Kedepan Pengiriman Barang Dari Toko Online Sudah Menggunakan drone Jadi Kita Pesen Hari Ini Hari Ini Juga Sampai Kalau Saat Ini Masih Di Pull Misalkan Kita Kirim Lewat Post Atau Lewat CNA Oleh Kurier Diambil Ditaruh Di Pull Dulu Diklasifikasi Di Bisa Bisa Mana Yang Untuk Kota Surabaya Mana Untuk Jakarta Baru Dikirim Baru Dikirim Terus Di sana Juga Sama Ketika Tiba Ditujuan Juga Tidak Langsung Ke rumah Masih Dipilih Lagi Ini Dikirim Ke Wilayah Kecamatan Dan Keloran Teks Misalkan Nah Kedepan Saya Rasa Gagasan Menggunakan Drone Itu Masif Jadi Jangan Kaget Kalau hari Ini Kita Banyak Melihat Drone Sesekali Dua Kali Mungkin Suatu Saat Di Atas Langit Kita Ini Akan Banyak Seliwuran Drone Ngambil Barang Di Penjual Online Terus Dikirim Langsung Di Kota Yang Sama Itu Akan Umum Nanti Kita Jumpai Di Masa Depan Jadi Pengiriman Barang Akan Semakin Cepat Bahkan Sekarang Yang Hobi Ngopi Sekarang Mungkin Masih Mengandalkan Bartender Ternyata Untuk Membuat Kopi Itu Sudah Ada Mesin Bahkan Di Di Beberapa Tempat Itu Sudah Sudah Mudah Sekali Kita Temu Kalau Di Apa Rumah Kita Bisa Menjumpai Yang Namanya Pembang Sekarang Sekarang Juga Sedang Trend Namanya Smart Smart Home Smart House Jadi Kita Bisa Mengendalikan Memonitoring Rumah Kita Dari Jarak Jauh Bahkan Ini Juga Memicu Kita Jadi Mager Mau Nyalakan Lampu Dari Tempat Tidur Bisa Bangun Tidur Pengennya Kopi Sudah Tersedia Jadi Dari Kamar Masih Baru Bangun Pencet Kopi Kopi Jadi Baru Kita Turun Itu Bisa Dilakukan Termasuk Misalkan Lupa Menutup Pintu Terlanjur Naik Pesawat Baru Ingat Belum Saya Kunci Itu Bisa Kita Kunci Dari Jarak Jauh Termasuk Salah Satu Bimbingan Saya Juga Ada Yang Membuat Grandel Otomatis Jarak Jauh Jadi Sudah Masuk Di Sendir Sendir Hidupan Kita Bahkan Beberapa Produk Sebagai Contoh Kulkas Kalau Dulu Harus Kita Cek Manual Sekarang Sudah Bisa Melaporkan Dalamnya Kulkas Itu Yang Habis Apa Sudah Bisa Sehingga Misalkan Ibu-ibu Sedang Di Supermarket Terus Apa Yang Habis Di Kulkas Bisa Di Supermarket Tersebut Langsung Online Mengakses Kulkasnya Apa Saja Yang Habis Seperti Itu Mulai Dari Kompor Terus Kulkas Termasuk Penyimpanan Yang Lain Itu Sudah Dimasuki Teknologi IOT Seperti Ini Termasuk Di gedung-gedung Itu Untuk Pencahayaan Terus Sensor Gerak Pengawasan Elevator Terus Keamanan Itu Semuanya Serba Menggunakan IOT Bisa Di Monitor Dari Manapun Termasuk Saya Dulu Juga Pernah Terjun Di Bidang Membuat Alat Untuk Monitoring Energi Listrik Suatu Saat Pernah Saya Diajak Ke Proyek Pembangunan Gedung Bertingkat Disana Ternyata Tidak Hanya Listrik Termasuk Air Keamanan CCTV Dan Sebagainya Itu Compact Dalam Satu Sistem Dan Harga Jualnya Cukup Lumayan Ada Ada Bisa Hingga 400 Juta Untuk Perangkatnya Jadi Cukup Berpeluang Kalau kita Terjun Di Bidang Itu Dan Ini Mulai Bergaung Sebenarnya Bukan Hal Yang Baru Sudah Beberapa Kota Menerapkan Yang Namanya Smart City Jadi Manajemen Sebuah Kota Menggunakan Perangkat-perangkat IOT Dan Big Data Mulai Dari Segala Aspek Mulai Dari Energinya Jadi Manajemennya Smart Terus Education Internet of Things Retail Terus Smart Health Mobility Open Data Dan lain sebagainya Jadi Ini sudah Sangat Komplek Dan ini Masih Terus Berkembang Kalau Di Bidang Kesehatan Saya Rasa Untuk Saat Ini Dunia Medis Yang Pasti Akan Terhubung Dengan Perangkat-perangkat Elektronik Mulai Dari Untuk Monitoring Jantung Monitoring Apa Ini Bahkan Yang Sekarang Apa Paling Banyak Digunakan Ini Menggunakan Oximeter Jadi Kalau Mengetahui Kondisi Kesehatan Seseorang Apakah Dia Terkena Covid Yang Bisa Bisa Kita Jangkau Kita Menggunakan Oximeter Kalau Ingin Lebih Kita Menggunakan Test-test Yang Lain Bahkan Untuk Pendeteksi Covid Pun Ada Alat Yang Namanya GINUS Itu Juga Memanfaatkan Sensor Dan Diolah Secara Elektronik Terus Sebagai Salah Satu Contoh Aplikasi Mikro Controller Dan Mikro Prosesor Dalam Bidang Kesehatan Ini Juga Sebagai Motivasi Adik-adik Mengapa Kuliah Mikro Prosesor Dan Mikro Kontrol Itu Penting Bagi 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 Dan Perlu Anda Serius Karena Mau Enggak Mau Kalau Pintu Masuk Anda Ke UB Pintu Masuk Anda Menggunakan SPMPTN Atau SPMK Ataupun Ujian-ujian Yang Lain Nanti Pintu Keluar Anda Nanti Anda Harus Bisa Membuat Skripsi Anda Harus Bisa Melewati Pintu Itu Bagi Anda Yang Di Paket B Paket D Itu Mayoritas Saya Tidak Bilang Semuanya Tapi Mayoritas Itu Anda Dituntut Untuk Bisa Membuat Alat Untuk Skripsinya Untuk Yang Paket Yang Lain Misalkan Paket A Ada Juga Yang Menggunakan Mikrokontroller Atau Perangkat Elektronik Sebagai Skripsinya Ada Juga Yang Analisis Tapi Ada Juga Yang Disitu Membuat Alat Dulu Salah Satu Bimbingan Saya Yang Dari Paket A Atau Power Itu Membuat Inverter Kalau Paket A Dan Paket C Bagaimana Pak Ya Memang Tidak Mungkin Minoritas Yang Menggunakan Mikro Tapi Basic Basic Untuk Masuk Keterjun Di Bidang Sana Mikro Processor Itu Juga Penting Nah Ini Yang Saya Ceritakan Ini Mahasiswa Saya Dulu Membuat Sepeda Listrik Lebih Tepatnya Sebenarnya Memodifikasi Jadi Dia Punya Sepeda Terus Dibelikan Motor Motor DC Brushless Terus Diberi Baterai Litium Nah Pertama Sudah Jalan Untuk Skripsi Tentunya Harus Ada Upgrade Nah Disitu Dilengkapi Dengan Sensor Baterai Atau Sensor Kapasitas Untuk Mengetahui Sisa Baterainya Berapa Dan Itu Dikonversi Menjadi Jarak Jadi Misalkan Begini Baterainya Tinggal 70% Apakah Ini Nanti Bisa Mencapai Rumah Nanti Ada Software Penghitung Jadi Diteksi Dulu Jarak Antara Lokasi Sekarang Dengan Lokasi Rumahnya Sekian Kilometer Terus Dikonversi Baterainya Dibagi Sekian Kilometer Kira-kira Sampai Apa Tidak Itu Bisa Diperkirakan Dan Bisa Ditampilkan Di HP Di Smartphone Yang Dipasang Di Setang Sepedahnya Dan Dia Meraih Ini Nilai Skripsi Terbaik Ini Masuk Koronya UB Untuk Yang Lain Ini Juga Bimbingan Saya Ini Membuat Energi Monitoring Jadi Melihat Konsumsi Energi Di Dalam Satu Gedung Terus Ditampilkan Di Dalam HP Jadi Kita Bisa Melihat Berapa Konsumsinya Terus Naik Turunnya Itu Di jam Berapa Dan jam Berapa Itu Bisa Kita Monitoring Dari Sini Ada 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 Produksi Listrik Dari Solar Sel Seperti Tidak Tidak Hanya Sekedar Mengajarkan Textbook Dari Buku Saja Tentunya Kita Juga Harus Terjun Membuat Sesuatu Juga Sehingga Punya Pengalaman Untuk Disharing Kepada Mahasiswa Jadi Di dalam Pembelajaran Saya Biasanya Lebih Senang Cerita Atau Memberikan Tantangan Kepada Mahasiswa Yang Disitu Langsung Berdampak Pada Masyarakat Atau Kehidupan Sehari-hari Termasuk Salah satu Peminatan Saya Adalah Saya Senang Mulai Dulu Itu Membuat Sesuatu Yang Digunakan Untuk Solusi Di Masyarakat Ini Beberapa Alat Beberapa Alat Yang Saya Buat Dan Alhamdulillah Beberapa Juga Laku Di Masyarakat Yang Pertama Ini Saya Membuat Elbimon Electricity Billing And Monitoring Ini Perangkat Untuk Mendeteksi Besaran-besaran Listrik Lebih Tepatnya Atau Lebih Mudahnya Kita Cerita Seperti Metran Metran Listrik Tapi Kalau Metran Yang Konvensional Itu Kan Kalau Kita Mau Ngecek Kita Harus Datang Kemeterannya Dan Nggak Mungkin Kita Seharian Melototi Metran Untuk Management Tentunya Kita Butuh Rekaman Rekaman Data Baru Kita Analisis Ini Saya Buat Perangkatnya Yang Warna Putih Ini Ini Pernah Saya Pasang Di Stasiun Bumi Satelit Milik Telkom Sat Jadi Ini Anak-anak Perusahaan Dari Telkomsel Yang Melayani Layanan Informasi Data Satelit Sebagai Contoh Kalau Anda Ke ATM Anda Pasti Melihat Di atasnya Ada Antena Parabola Antena Parabola Itu Langsung Mengarah Ke Satelit Nah Stasiun Penerima Dan Pengolah Itu Ada Salah Satunya Ini Ada Di Surabaya Ada Parabola Yang Cukup Besar Seperti Ini Nah Ini Yang Digunakan Untuk Mengendalikan Satelit Maupun Komunikasi Nah Di Situ Saya Diminta Untuk Membuatkan Perangkat Monitoring Jadi Di Sana Itu Rata-rata Tiap Bulan Tagihanya Sekitar 16 juta Perbulannya Sekitar Sekitu Nah Mereka Ingin Mengetahui Kenaikan Pada Waktu Apa Untuk Konsumsi Listriknya Terus Yang sebelah kanan Ini juga Hampir sama Tapi Ini yang Untuk Serama Jadi Kita Diminta Untuk Membuat Metron Listrik Nah Tapi Metron Listrik Yang Ini Berbeda Kalau Yang Di rumah-rumah Tangga Itu Ada yang Menggunakan Apa itu Piringan Yang berputar Yang Lama Terus Ada Yang Elektronik Terus Ada juga Yang menggunakan Token Yang Menggunakan Tombol Untuk Memasukkan Angka Tokennya Angka KWH Nah Kalau Yang Disini Kita Diminta Untuk Membuat Metron Yang Bisa Diisi Ulang Tanpa Harus Mencet Tombol Cukup Menempelkan Kartu RFID Nah Ini Kita Diminta Untuk Memasang Di Asrama Di Uner Dan Ini KTM Mahasiswanya Jadi KTM Di sana Menggunakan RFID Nah Ini Yang Bisa Kita Isikan Dengan Token Atau Jumlah Pusa Jadi Mahasiswa Tinggal Tempelkan Saja Maka Jumlah Token Atau KWH Akan Bertambah Secara Otomatis Kalau Yang Ini Tahun Sebelumnya Kita Membuat Perangkat Untuk Mendalikan Lampu Lampu Dan Beberapa Perangkat Listrik Yang Ada Di Gedung Grahavena Surabaya Gedungnya Jawa Pos Karena Di sana Ada Beberapa Gedung Atau Beberapa Ruangan Yang Buka Tutupnya Itu Berbeda Beda Ada Yang Jam kerjanya Jam 10 Sampai Jam 6 6 Sore Ada Jam 8 Sampai Jam 4 Nah Untuk Menyalakan Listrik Di Dalamnya Itu Kita Menggunakan Perangkat Ini Jadi Menggunakan Scheduling Penjadwalan Nah Kalau Yang Sebelah Kanan Ini Perangkat Untuk IOT Jadi Yang Wireless Yang Tanpa Menggunakan Kabel Ini Tadi Yang Saya Sudah Cerita Tadi Menggunakan KTM Mahasiswa Nah Untuk Isi Luangnya Bagaimana Kita Menggunakan Top Up Jadi Mahasiswa Membayar Di Bagian Kantor Asram Dilengkapi Dengan Alat Seperti Ini Mahasiswa Membayar Terus Nanti Alatnya Mengkonversi Menjadi KWH Dan Baru Diisikan Ke KTM Oke Ini Beberapa Beberapa Sharing Aja Untuk Yang Lain Ada Saya Rasa Akan Saya Ceritakan Nantilah Di Kesempatan Yang Lain Jadi Itu Tadi Mulai Dari Perkulian Terus Beberapa Hal Yang Bisa Kita Lakukan Kalau Kita Menguasai Mata Kuliah Ini Saya Berharap Di Awal Anda Jangan Takut Dulu Nanti Harus Membuat Alat Ada Tidak Usah Khawatir Karena Untuk Mata Kuliah Ini Sebenarnya Anda Bisa Mendapatkan Tidak Hanya Dari Perkulian Tapi Dari Internet Ada Banyak Sekali Tutorial Termasuk Nanti Di Tugas Akhir Anda Tidak Usah Khawatir Untuk Mencari Inspirasi Di Internet Juga Banyak Bahkan Kalau Di Internet Anda Tidak Hanya Sekedar Judulnya Aja Bahkan Sampai Soskodnya Skematiknya Programnya Itu ada Semua Jadi Anda Tinggal Merakit Jadi Memang Saya Berharap Melalui Perkulian Ini Anda Muncul Jiwa-jiwa Kreatif Tentunya Kalau Anda Menguasai Teknologinya Nanti Untuk Pengembangan Menjadi Sebuah Aplikasi Nyatanya Itu akan Lebih Mudah Jadi Itu adalah Harapan Kita Nah Untuk Harapan Kedepan Tentunya Kita Juga Mengharapkan Mahasiswa Itu Bisa Andil Atau Bisa Exist Di Masyarakat Dengan Karya-karya Nyata Yang Bisa Diberikan Insya Allah Kalau Bisa Terut Andil Otomatis Insya Allah Akan menjadi Orang yang Sukses Baik Adik-adik Saya rasa Untuk Kuliah Awal Ini Saya Kasih Bonus Satu Jam Jadi Kita Tidak Sampai Setengah Empat Saya Rasa Cukup Sampai Sekian Dulu Untuk Berikutnya Nanti Akan Saya Ser Di Grup Materi Pertemuan Kedua Tentang Mikro Prosesor Sejarah Pengenalan Dasar-dasar Dan lain Sebagainya Nanti Adik-adik Baca Dulu Adik-adik Pelajari Dulu Dalam Waktu Seminggu Ini Nanti Untuk Minggu Depan Baru Kita Terangkan Dan Insya Akan Ada Sesi Tanya Jawab Untuk Menguji Apakah Anda Sudah Membaca Atau Belum Jadi Materi Yang Saya Ser Nanti Saya Harapkan Anda Sempatkan Untuk Membaca Karena Kalau Diterangkan Satu Persatu Tentunya Akan Menhabiskan Banyak Waktu Tapi Kalau Anda Sudah Membaca Nanti Kita Tinggal Diskusi Aja Baiklah Adik-adik Saya Berharap Pertemuan Kita Yang Awal Ini Bisa Anda Tangkap Apa Tujuan Pembelajaran